plus sama minus gak boleh kebalik kalau kebalik arusnya terbalik maka semua sirkuit yang ada di dalam mobil itu akan teradiri arus terbalik dimana itu semua hai televers baik lagi bersama saya Lung Lung Dokter Mobil kali ini di Stabil Innova tim saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dianggap layak untuk ditanyakan disini nah kalau anda punya problem dengan mobil anda silahkan tulis di komen bawah ini yang jelas ya mobilnya apa tahun berapa manual matik bensin diesel terus problemnya tolong dijelaskan sejelas mungkin jangan sampai kayak teman-teman saya yang nanya kok mobil saya kok ada bunyi krok-krok-krok-kroknya ya nah bunyi krok-krok-krok ngilanginnya gimana gampang kodoknya lu keluarin karena kita juga bukan dukun kita mendiagnosis dari data yang ada kalau data yang anda berikan itu nggak bener ya otomatis diagnosisnya juga salah kita disini kan menjawab pertanyaan kan semoga bisa membantu gitu kan dalam mendiagnosis tapi kalau penjelasan yang nggak jelas kita juga bingung oke Zain Arlogi halo dokter tolong dibantu saya Innova V2015 sekarang bermasalah kalau di starter di pagi hari mesin bunyi cerit-cerit sekitar 3-5 menit kemudian normal itu kenapa kira-kira oke Innova V2015 sampai sekarang mungkin fun bell belum pernah ganti ya jadi kalau mesin fun bell belum pernah ganti saran saya diganti kalau udah diganti masih bunyi kasih talcum powder atau bedak bayi itu bisa menghilangkan bunyinya itu belt dressing juga bisa tapi jangan sekali-sekali disemprot pelumas atau WD yang model-model begitu atau bahkan dikasih oli itu ntar makin parah bisa lepas itu fun bellnya Samuel Tanjung bos mau tanya apakah Innova Ribbon 2019 aman dikasih minum biosolar? oke mesin 2GD itu sebaiknya tidak diisi biosolar kenapa? yang namanya biosolar itu kadar ethanol di dalam bahan bakarnya itu dinaikkan sehingga ketika bahan bakar itu dibakar otomatis kan itu bukan solar jadi mesinnya lebih panas nah yang pertama kali kena itu bukan engine-nya atau blok mesinnya yang pertama kali kena adalah ujung dari injektornya atau injektor nozzle tip-nya karena ketika itu lebih panas dia bisa pecah kalau terlalu panas gitu nah untuk dikasih minum biosolar bisa nggak? bisa boleh temen saya banyak yang pakai biosolar cuman saran saya coolantnya diganti sama coolant yang organik atau coolant yang lebih bagus daripada standarnya kenapa? biar engine-nya itu lebih dingin kenapa kok kita mau meninginkan engine? satu kita tinggal di Indonesia jadi Indonesia itu kan panas banyak macet banyak debu nggak masuk akal ketika mobil Anda itu Anda mau Anda mau bikin lebih panas lagi yang lebih masuk akal adalah mobilnya Anda bikin lebih dingin sehingga ketika dia beroperasi sehari-hari itu beda 3 derajat aja Anda sudah bisa saving yang namanya bahan bakar itu jauh lebih banyak satu dua AC Anda lebih dingin tiga part-part itu lebih awet karena besi kan kalau dipanaskan kan memuai nah ketika Anda menjaga temperaturnya itu memuainya itu jauh lebih sedikit sehingga wear and tear-nya juga lebih sedikit gitu loh M-Rivy L kok mau tanya mobil saya Innova G manual diesel 2010 kalau jalan di lubang dan aspar bergelombang pengendalian mobil saat nyetir tidak stabil dan banting padahal udah ganti shock itu kenapa ya? oke ganti shocknya itu semuanya ada ganti atau hanya salah satu aja biasanya kalau as lubang dan aspar bergelombang nggak stabil itu biasanya kan salah satu shocknya ada yang mati tuh jadi ketika dia begini lompat-lompat mobilnya nah itu shocknya Anda harus cek semua ya jangan cuma satu nah selain shock juga barnnya juga mereknya jangan beda-beda kalau bannya mereknya beda-beda otomatis elastisitasnya juga beda-beda dan kemudian yang terakhir adalah tekanan ban tekanan bannya kalau ada yang nggak sama otomatis juga lompat-lompat gitu loh siang kok kenapa AC digital sekarang banyak bermasalah cerewet gitu punya aku ini Firey Bone V AC digitalnya kadang lagi diseng main tombolnya arah semburan atau heater kacat depan tiba-tiba AC-nya menjadi panas mengambil jalur radiator nah itu mesti reset keberes lagi pernah terjadi juga di mobil teman merek oke gini beberapa versi Toyota yang sebelumnya itu kita dapat data dari bengkel itu memang banyak heater-heater yang nyala sendiri jadi ketika heater itu nyala ya satu harus di reset itu cuman nanti lama-lama Anda matikan juga dia nyala sendiri nah jalan salah satu jalan termurahnya adalah di bypass heaternya supaya heater itu nggak jalur heater itu nggak bisa difungsikan lagi ketika di bypass itu sih sebenarnya hanya mengembalikan jalur radiator yang masuk ke heater itu kita balikin lagi jadi nggak lewat heater lagi tapi memang saran saya sih jangan terlalu banyak dimain-mainin itu nanti kalau nyangkut beneran nggak bisa balik ada part yang rusak loh itu Tommy Wilmansyah halo kalau ngelung saya punya Innova 2010 G bensin kalau di RPM 3000 ke atas ada suara aneh gitu waktu di jack kopling suaranya hilang kemarin habis gamitkan plus kopling satu set minta saran oke itu sepertinya sih Anda harus balikin lagi ke orang yang ganti itu suruh cekin satu-satu tentang bunyinya itu sih biasanya ada beberapa part yang nggak kenceng aja masangnya sehingga dia bisa bunyi-bunyi seperti itu hari Andreas Ang mobil saya Innova 2400V Diesel tahun 2019 servis ke 10.000 mau pakai 530 10.40 atau 15.40 lebih bagus mana ya saya mau tanya oli diesel dan bensin kan beda mengapa oli shell bisa dipakai untuk membensin dan diesel tolong kasih penjelasannya oke oli bensin dan diesel itu berbeda tetapi ketika olinya sendiri itu udah speknya yang paling tinggi oli itu bisa dipakai ke bensin dan diesel nah kenapa kok ada dua teori oke 10 tahun lalu mesin bensin dan mesin diesel itu jauh berbeda makanya nilai apinya pun berbeda nah api itu American Petroleum Index ya jadi itu angka apinya itu kalau untuk bensin itu SN deh yang terakhir nah kalau untuk diesel itu CF atau CF plus gitu loh nah itu Anda bisa lihat ada nggak di situ kalau mobil Anda diesel berarti yang pakai CF nah ketika misalkan olinya itu udah speknya tinggi itu tuh sudah memiliki kadar untuk dua oli itu sehingga kenapa karena di luar sana mereka mau mengurangi sistem logistik yang tidak perlu sehingga oli ini bisa dipakai untuk bensin dan diesel nah bedanya oli bensin dan diesel oli diesel itu nggak bisa terlalu encer kenapa kalau oli diesel encer penguapannya akan tinggi kompresinya akan nggak bagus nah oli diesel itu paling encer 5W30 itu juga dengan kode-kode tertentu di mesin-mesin tertentu nggak semua mesin mau terima eh mesin diesel ya terutama ya nggak semua mesin diesel mau terima 5W30 sebaiknya diesel itu dikentelin sedikit jadi 5W40 oke itu udah tapi kalau Anda mau 5W30 cek dulu nih speknya bisa apa nggak kayak misalkan mobil Chevrolet dan Ford itu memiliki spek Dexos 2 nah jadi kalau nggak Dexos 2 oli itu nggak bisa dipakai untuk di dieselnya Chevrolet gitu loh nah teman kalau untuk Innova engine 2GD itu seharusnya 5W40 wajar sih normal sih nggak apa-apa sih 10W40 bisa cuman dia agak agak lebih kental sedikit cuman kalau 2GD 5W40 oke dan wajar itu nggak usah diencer-encerin lagi karena kan ini masih baru ya mobilnya nah untuk merek lain saya nggak tahu Anda lihat angka apinya ya oke haria di Wanchi mobil saya Innova 2007 awalnya pasang aki salah pasang aki makanya konsleting putus sekering di depan bagian bawah kabin udah saya ganti sekeringnya semua sekering yang putus komputer diganti dengan throttle body sensor oksigen ganti wow udah bersihkan semua sensor tetapi gas tidak naik-naik sedikit saja timnya hanyalah 1800 oke ini kalau udah konslet kalau sampai kayak begini ini kemungkinan ecunya sih oke pas salah pasang aki itu akibatnya fatal ya karena ini kan DC kita ngomong direct current direct current itu plus sama minus nggak boleh kebalik kalau kebalik arusnya terbalik maka semua sirkuit yang ada di dalam mobil itu akan terakhiri arus terbalik dimana itu semua akan short jadi nggak hanya sekering-sekering aja ya ecu modul-modul segala macam itu udah pasti short semua nah untuk ngebenerinnya ini biasanya kita colok dulu nih pakai scanner kalau dicolok pakai scanner nggak mau ngebaca-ngebaca berarti itu ecunya udah rusak dari sini sih kelihatannya sih ini ecunya yang kena dan ini pras setia mau tanya mobil saya Toyota Innova Bensin Matic 2006 oli di mesin mobil saya ngeluarin asap itu kenapa ya oke anda tahu dari mana oli di mesin mobil ngeluarin asap dan keluarinnya lewat mana ketika mobil itu dijalankan dan waktu anda buka tutup olinya terus keluar asap itu namanya blow by gas itu wajar ada blow by gas setiap mobil juga ada mau mobil diesel mau mobil bensin itu juga ada nah tinggal tergantung oli anda bagus apa enggak blow by gas itu akan membawa penguapan oli yang besar atau sedikit kalau olinya bagus dia akan membawa penguapan olinya lebih sedikit dan lebih bersih residunya itu aja sih kalau untuk namanya keluar asap semuanya sama pasti Abdul Malik Om Innova temen saya pas Innova temen saya oke pas awal dinyalakan kipasnya langsung nyala juga dan bunyi mesinnya langsung tinggi cek engine juga nyala tapi masih dipakai sehari-hari oke katanya apa ya masalahnya oke masalahnya temen kamu enggak mau bawa ke bengkel namanya Innova semua kipasnya langsung nyambung ke engine ke crack shaftnya engine ya setahu saya ya jadi anda nyalain AC atau enggak nyalain AC itu udah pasti nyala kipasnya baik itu engine 2TR atau engine 2GD atau 2KD itu sama dia kipasnya itu nempel sama engine jadi ketika anda nyalain mesinnya itu pasti langsung nyala atau kipasnya kipas dalam blower nih kalau dalam blower nyala itu berarti modul AC nya yang rusak nah kalau cek engine nyala bawa aja ke bengkel anda colok scanner di scan dulu itu pasti langsung ketauan itu kenapa fun fun Innova aman enggak kok dipakai double filter double filter apa nih double filter kalau double solar filter sebenarnya sih aman cuma tarikannya akan menjadi lebih berat karena solar yang masuk akan menjadi terlambat nah kalau misalkan anda mau pakein double filter sih biasanya mobil-mobil diperuntukkan di tempat-tempat yang solarnya itu jorok-jorok seperti di daerah misalkan mau dipake di tambang-tambang itu biasanya dipakein double filter tapi tenaganya hilang loh itu signifikan loh itu hilangnya karena solar yang masuk itu terlambat sehingga si mesin ini kekurangan solar memang wandri halo bang mobil saya Innova 2015 pada saat jalan terlalu goyang apakah kendala shocknya mulai lemah apakah perlu diganti shock merek apa yang perlu diganti oke kalau pada saat jalan terlalu goyang anda satu sih anda cek tekanan angin bandnya dulu dua suspensi nah suspensi itu gak hanya suspensi ya anda bisa cek busingnya anda bisa cek karet-karetnya anda bisa cek link stabilnya link join linknya nah itu anda cekin semua satu-satu di bengkel kaki-kaki yang ngerti nah kalau untuk merek saran saya sih ganti yang originalnya dia itu udah cukup kalau anda mau naikin lagi tergantung sih anda mau punya budget berapa cuman originalnya Toyota udah cukup kok untuk kelas Innova Daikas Channel mau nanya saya punya Toyota Kijang Innova manual bensin 2015 suka bunyi krek-krek di kolong mobil ketika tanjakan dan melakukan perjalanan yang lumayan jauh kurang lebih 40 km-an itu kenapa ya itu sih kalau manual sih sebenarnya sih normal ya karena kan ketika anda jalan jauh itu kan si kopling itu kan udah mulai panas cuman selama nggak bermasalah biarin aja ketika itu udah mulai bermasalah itu ya dibongkar koplingnya siapa tau kampas koplingnya habis atau dekruknya yang sudah aus itu juga bisa itu sih di cek aja cuman selama dia tidak membunyikan apa namanya mengeluarkan bunyi yang terlalu kasar harusnya sih masih normal itu mobilnya oke mungkin sekian dulu penjelasan dari saya stabil untuk Innova kali ini thanks jangan lupa subscribe like dan komen di youtube-youtube kami thanks